Halo Apa kabar teman-teman semuanya Malam-malam saya menonggoli kelas digital ya Tuhan izin ya Ini bukan kelas tapi Malam ini saya hadir Tapi tes suara dulu ya Suaranya bagaimana Saya ingin ngobrol-ngobrol ringan aja malam ini Di luar materi kelas Mohon izin suaranya bagaimana Tes suara dulu teman-teman Suaranya bagaimana Kita sharing tinggal aja Enggak lama kok Untuk sebenarnya malam ini jadwalnya Pak Iwan Ijano kenal berhubung Beliau masih ada Sesuatu Beliau Baru Ke Soal timur ke Malang ya Saya malam ini mencoba izin Suaranya bagaimana Sebelum masuk Suaranya belum masuk Oke kalau belum masuk Gini saja Saya lepas saja gini Sekarang suaranya bagaimana teman-teman Suaranya Suaranya Oke Suaranya sekarang bagaimana suaranya teman-teman Kalau mas kecil Saya coba ambil headset Sebentar Mas kecil Oke ya tunggu sebentar Saya ambil headset Sambil teman-teman nyapat-nyapat sebentar Sambil teman-teman Sambil teman-teman Sambil teman-teman Oke, ya ketemu Oke Tes, tes, tes Kalau sekarang bagaimana teman-teman Kalau sekarang bagaimana Suaranya Lalu tes suara dulu Ayo teman-teman, silahkan komentar dulu Suaranya sekarang bagaimana Suaranya bagaimana teman-teman Sekarang Kurang jelas Ada yang jelas, ada kurang jelas Suaranya masih kecil Nah, ini suaranya sudah jelas Oke teman-teman Kita mulai saja Biar tidak kemalam Tapi ini sharing-sharing ringan saja Bagaimana kita Suaranya belum jelas Headsetnya menghilang Ini sudah jelas sekali Oke, teman-teman Kita, saya ingin membahas sedikit saja Teman-teman tentang Atau tidak, kalau tidak Kalau tidak, gini saja Kita lepas Ini Shuffle-kan Oke, teman-teman Saya, kalau sekarang gini Kalau model begini bagaimana Sudah kelas Halo Nah, gini Saya ingin membahas Karakter yang mana akan mempengaruhi Teman-teman Itu nanti Pembinaan mitra Ya, termasuk Itu kita mengenali Ciri-ciri Dalam hal prospecting Ya, oke Begini Di Manusia itu Dikategorikan dalam Beberapa ahli psikologi Itu ada empat Ya, empat yaitu Pertama itu adalah Korelik Ya, yang kedua itu adalah Sangwin Yang ketiga melankolis Yang keempat adalah Pragmatis Apa saja Yang ini Ilmu ini saya dapatkan Kurang lebih sekitar tahun Ilmu ini ya Kalau di teman-teman Bisa nanti pelajari Di buku personality plus ya Tapi intinya malam ini Kita sering-sering aja Sambil mengisi Malam mingguan Sambil mengisi Kelas kosongnya Pak Iwan Giano Yang baru Ada Tugas ke Malang Ya Ini yang begini Dalam buku personality plus itu Ya Ada ciri-ciri empat tersebut Apa asa Ciri-ciri sangwinit Ciri-ciri orang-orang Sebenarnya dari Tampak fisik aja teman-teman Itu mereka itu bisa kita lihat dari Tampilan fisik aja Orang yang cuek Ya Orang yang Licin Rambutnya Kumisnya Rapi Bahkan glowing Ada yang Apa adanya Apa adanya Atau orang yang Sifatnya itu Semau gue Atau cara berpakaiannya Perpakaiannya Nanti bisa kita lihat dari cara berpakaiannya Cara ngomongnya Cara bergaulnya Bahkan cara-cara bekerja Itu sebenarnya kita teman-teman sudah bisa Bahkan nanti bisa Anda lihat praktek aja di Teman-teman satu tim Atau satu jalur sponsor Ada yang ketahuan Orang-orang siapa saja Yang porelik Yang sanguin Yang pragmatis Yang melankolis Ya Oke Kita lihat dari yang pertama Orang yang sanguin Sanguin Kalau di Cero sponsorisasi Kita Teman-teman bisa melihat Siapa Sosok beliunya Kelihatan dari apa Tampilan fisik Cara baju Pasti bajunya warna-warni Ngomongnya banyak Istilahnya Enggak ada Enggak ada Enggak rame lah Baru kenal aja Contohnya Eh Kak Siti Kom Satun Gimana kabarnya Jadi Dia Adalah Sosok orang yang Pingin selalu dikenap Pingin selalu tampil Itu namanya Orang-orang sanguin Ngomongnya yang banyak Contohnya adalah Homesharing Dia ngomong paling banyak Nah itu Ciri-cirinya Ya Cara berpakainya Pasti Warnanya Benjreng Itu ciri-cirinya sanguin Nanti kalau teman-teman Melihat itu Ya Anda masuknya Prospectingnya Kalau Anda dengan data Tak jamin Enggak akan glossing Terus caranya bagaimana Ada Ya Karena ciri-cirinya Orang sanguin Bapak Ibu ya Ya Itu adalah pertama adalah Dia memiliki bakat Ya Memiliki bakat Seorang-orang yang Dari bawa-bawaan lahir Dia memiliki bakat Seorang master ceremony Atau MC Atau bisa dibilang Kalau di dunia pendidikan Cocoknya di Guru-guru TK Kenapa banyak Nah ini Serius Karena dia bisa Pendekatan Emosional Dalam komunitas baru Dia di komunitas baru pun Akan cepat akrab Dia baru kenal pun Wah so akrab Nah ini Teman-teman Ciri-ciri Orang Sanguin Ya Oke Cara-caranya apa Ciri-ciri orang sanguin Pertama Suka bicara Ya Yang kedua Suka humor Yang ketiga apa Selalu Penampilannya itu Pengen dianggap Wah Bereda dengan yang lain Kalau yang lain Kalem-kalem Dia harus beda Dia Teman-teman Contohnya Sukanya bersepeda Dia lain sendiri Nah ini Orang tipe sanguin Terus Emosionalnya Emosionalnya itu Ya Selalu Luar biasa Pokoknya dia itu Membuahkan sebuah sesuatu Yang sangat emosional Ya Di forum Di pertemuan Di Pokoknya dimana Dia pasti ingin Memuasai forum itu Banyak ngomong Banyak cerita Pokoknya Intinya orang sanguin itu Dari pagi sampai pagi pun Siap ngomong Banyak ngomong Nah itu pasti Di lingkungan Teman-teman kerja Lingkungan Kampung Lingkungan Pasti ada Oke Sudah mulai Ya Cerian lain Dia periang Pokoknya ada duit Gak ada duit Pokoknya Dia pasti banyak ngomong Dia contohnya Ada teman Kasih segelas kopi aja Bisa cerita sampai sore Ini Ya Terus lagi Ya Terus dia Ya Kedua Orang sanguin itu Paling gampang yang namanya Suka dimuji Makanya Nanti Di orang sanguin ini Dukung egonya Aku gak Gabung Oh gak apa-apa Gabung Gak nasa Gak apa-apa Memang nasa itu sulit Pak untuk bapak Baru nanti Ya Tapi sebelum masuk itu Kita akan bicara yang Ciri-cirinya Kedua Dia pasti akan Gampang Membantu orang Kalau Kalau disinggung egonya Dukungnya Oh Dasar ini Ya Oke Kedua Pelupa Iya Dia itu Kurang sanguin itu Maksud banyak ngomong Dia perlu Yang namanya perlu Diingatkan Contohnya Homesaring Ada rapat Ada nge-nge Perlu dijabri terus Oke Ya Terus Ketika dia Memimpin Atau Memberikan sesuatu Pasti dia Bahasanya Meledak-ledak Terus apa Meledak-ledak Maksudnya gini Buahnya buah Bahasa besar Gak ada yang kecil-kecil Dan bisnis Gampang gitu Ngapain Ini prospek Contohnya gini Ngapain prospek Yang gede-gede Karena dia Suka yang besar-besar Ekspektasinya Sunyali kecil banget Oh Sudah gede disini Halo Sunyali Nah ini Teman-teman semuanya Nah Dan kedua Dia pengen selalu tampil Kedepan Ya Dia pengen selalu Diberikan Sesuatu yang lebih Untuk dirinya Yaitu kok Penghargaan Nah inilah Cicir-cicirong sanguin Bapak Ibu Caranya bagaimana Masuknya Ikuti hobinya Ikuti Gaya bicaranya Ikuti alurnya dulu Baru Pelan-pelan nanti Orang sanguin itu Eh Orang sanguin itu Bawa Ke Orang sanguin Bapak Ibu Ayo Dia tuh pengen Sesuatu yang lebih Dihargain Contohnya gini Wah Ini cocok sekali Kakak ini cocok sekali Kalau ketemu dengan Pak Mbak Rini Cocok sekali Kenapa Ini sesuatu luar biasa sekali Nah itu Gunakan pihak ketiga Gunakan pihak ketiga Contohnya ini Wah Bapak ini kalau Bisa join Dinasab Berasal sekali Ketemukan dengan Pak Ardi Wih Cepat keluar Karena potensi pak Ini Bagus ini Berasal sekali Ini luar biasa Apalagi dengan proyek-proyeknya Berasal sekali Apalagi dia kemampuan Punya kemampuan Untuk press center Wah Bapak ini cocok sekali Ketiga gunas Emang di awal tadi Bapak gak tertarik Disini Tapi Dinasab Bapak bisa Menyalurkan Hopi Bapak Bicara Sebagai press center Sebagai Ini Baik Disini Makanya Kuncinya adalah Dukung Egon Karena apa sekali Lagi tadi Dia Memiliki Sifat Suka bicara Ya Suka humor Nah ini Terus Suka dibuji Bahasanya besar Terus Apalagi Minta Yang punya Espektasi Espektasi yang lain Pokoknya itu Bicaranya Bersih besar Gaya Meledak-ledak Ini Ciri-ciri orang Sang Kalau di grup kita Ini calon Sponsorisasi Itu ada Yang namanya Sindu segitu Gitu Ya Gak paham Cirinya Itu orang sanguin Sudah Oke Masuk kedua Sanguin Sekali lagi Ada Tak bahas Tak bahas Disini Dibukus Catatan saya Ini catatan saya Waktu ikut KDI KDI Termasuk PSS pertama kali Di Hotel Syahid Ya Dua malam Di Hotel Syahid Baku itu Waktu Sekitar 2000 2000 Terus saya Bayar 1 juta Tahun 2000 Bapak Ibu Plusnya sekarang Pasti beda Bayarnya 1 juta Sekian lah Disini Saya bacakan Ya Ini Hasil Jadi Langsung dari Guru besar kita Bapak Arvinu Sanguin Cocok Karakternya Dia Orang yang Suka Temu orang banyak Yaitu Suka bicara Humor Penampilan Selalu Pengen dihargai Terus Karena dia Pengen Menonjolkan dirinya Aku Inilah Aku 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 Tuh Fabian Bapak Ibu Pengen diakui Sosok Sanguin Pasti Dia Pengen Tampil Di dalam Grupnya Atau Di komunitasnya Itu Bukis Salam Dengan Cara Makanya Dia Pengen Banyak Ngomong Banyak Pengen Andim Contohnya Ada Sosial Dia Nggak Mau Kalah Dia Nyumbang Berapa Dia Nyumbang 100 Sosial Nggak Mau 200 Jadi Sanguin Terus Dia Sifatnya Spontan Sifatnya Spontan Sifatnya Spontan Mudah Bergaul Nah ini Cara Pintu masuknya Akrapi Dia Dukung Ekonya Kalau Sudah Akrap Sudah Apa-apa Pasti Gabung Itu Kan Mudah Bapak Ibu Pelantar Pastikan Gabung Selatu Akan Korek Dia Ini Teknik Masuk Masuk Si Di Sanguin Oke Sudah Paham Di Sanguin Bapak Ibu Oke Sekali lagi Sanguin Adalah Tipe-tipe Orang Yang Memiliki Karakter Banyak Bicara Pengen Dipuji Pengen Dihargai Karena apa Dia memang Dari bawah lahir Suka bicara Ya Nggak ada Lo Nggak gue Nggak Contohnya Contohnya Bapak Ibu Sering Harisan Satu orang itu Nggak hadir Sepil Nah ini Gitu Oke Ini hasil Ilmu Ikut saya Public speaking skill Yang di Talenta Talenta itu dulu Lembaga Support pendidikan Independen miliknya Pak Harimu Kroong Itu lembaga untuk Perhatian-perhatian begini Akhirat saya termasuk Kalau ini yang pertama Terus yang kedua Apa Koreli Jadi kalau sangguin itu Nggak ada duitnya pun Bapak Ibu Asal dia tersalurkan Hobinya Asal tersalurkan Emosinya Itu pasti Oke Yang kedua Koreli Apa Koreli 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 itu Ya Dia ciri-cirinya Suka merintah Ada Di lingkungan Bapak Ibu Buat teman-teman Sekala macam Ada Ya Apa lagi Dia aktif Tetapi Mesipun banyak Bicara Dan aktif Ya Koreli itu Otoriter Karena suka Nyeru Kamu gini Suka mengatur Contohnya Dalam kepala Litian Atau ini Bapak Ibu Ada satu orang Yang suka Ngatur Suka Bawanya Ya harus Begini Ini Ya ini Siap Ya Dia memiliki Ciri-ciri Ya Pembawaannya Selalu Penuh dengan Solusi Ya Penuh dengan Solusi Ya Dia selalu Punya jawaban Ada Begini 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 Contohnya Bapak Ibu Contohnya Bapak Ibu Cerita Naso Tahu Saya Pasti Ada Pasti Bapak Ibu Tau Perbedaannya Sangguin Itu Jelas Nanti Di Titiknya Kalau Disangguin Itu Dia Enggak Peduli Enggak Berbeda Hasil Tapi Kalau Di Korelik Dia Membiasa Hasil Bagaimana Contohnya Aku gabung Bisnas Harus Bagaimana Karena Dia Pikir Cepat Angka Jadi Kalau Orang Korelik Bapak Ibu Kurang Korelik Mainnya Adalah Angka Ya Mainnya Di Bukan Pak Untungnya Manfaatnya Enggak Dia Enggak Dia Butuh Manfaat Tapi Aku Menjual Listal Itu Untungnya Berapa Dan Bagaimana Ini Orang Korelik Dan Pasti Setelah Diajar Dia Cerdas Tahu Itu Kenapa Dia Terus Solusi Tantangan Dan Orang Korelik Itu Adalah Orang Yang Perlu Ditantang Dia Suka Tantangan Dan Dia Kalau Diprospek Jangan Satu Dengan Satu Pastikan Kekalah Kenapa Dia Dia Omongi Nasa Pasti Dia Satu Dia Kuasai Nasa Itu Hanya Bukut Lep Bukut 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 Dia Banyak Ini Makanya Orang Korelik Itu Caranya Anda Kroyok Dengan Aplen Dengan Yang Ini Dengan Alat Atau Undang Kepertemuan Homesharing Pastikan Contohnya Gini Kurang Relik Itu Closing Dia Undang Kepertemuan Dia duduk Diam Dia Tidak Mati Contohnya Dari Kak Fabian Fabian Di Homesharing Ngomong Ada Satu Lagi Ngomong Masalah Dia Minggu Ini Bisnis Asal Gini Terus Nanti Ada Lagi Kak Rosa Berita Nasa Alhamdulillah Minggu ini Saya Sudah Closing Roswi Sekian Untungnya Sekian Ada Orang Yang Roleplay 10 kali Dia Tidak Disuruh Aku gabung Karena Dia Fokus Jadi Hasil Aku gabung Nasa Jadi Modal 200 Di Informasi Sedikit Aja Dia Langsung Beritung Itu Orang Orang Gerak Cepat Beruntung Kalau Bapak Ibu Ketemu Orang Kurelik Itu Sebenarnya Beruntung Tinggal Bapak Ibu Bisa Menguasai Trik Ini Oke Dan Orang Kurelik Langsung Aja To the point Ya Orangnya To the point Ya Orangnya Ciri-cirinya Pertama Orang Kurelik Memiliki Bakat Memimpin Dinamis Aktif Dia Selalu Mengedepankan Hasil Dia Selalu Membandingkan Aku Jualan Contohnya Gini Dia Jualan Contohnya Di pinggir Jalan Mbak Mbak Gabung Nasa Berapa Lama Jangan Tersinggung Kalau Orang Kurelik Terus Tersinggung Jangan Sampai Tersinggung Orang Yang Mbak Gabung Nasa Sudah Tiga Bulan Terus Selama Dinasa Ngapain Aku Dinasa Sudah Baru Kadang-kadang Seminggu Dapat Seratus Kalau Cuma Seratus Saya Jualan Kayak Saya Jualan Ini Teh Tai Begini Sudah Seminggu Tiga Juta Mbak Nah Ini Maka Kita Berani Oke Yang Kedua Yang Selanjutnya Dia Pantang Menyerah Dan Dia Begitu Ketemu Jawabannya Pasti Dia Akan Ngebut Karena Dia Orang Kolerik Sprinter Buk Cepat Lalu Suka Menyuruh Mendelegasikan Mendelegasikan Ya Dan Dia Merasa Selalu Benar Makanya Kalau Prospek Tertemu Dengan Orang Kolerik Sabar Ya Kunci Satu Adakah Hitungan Angka Contohnya Dengan Apa Pak Statement Rabat Bapak Ibu Sudah Punya Apren Demento Minta Satu Tabung Ini Atau Dipaket Info Dipaket Info Itu Ada Ini Di Di Belakang Ada Pertanyaan Pali Ini Ada Ini Begini Gini Ini Karena Keleman Keleman Orang Kereli Itu Diangka Beda Dengan Sang Win Sang Win Itu Dia Nggak Kerja Asal Dia Tampil Di Depan Forum Bisa Bisa Bicara Sudah Jalan Oke Siap Nah Sekarang Kembali Kebalikannya Orang Yang Nah Inilah Tipe Extrovert Dua Tipe Manusia Tipe Manusia Itu Dua Introvert Dan Extrovert Introvert Itu Extrovert Itu Dua Corelic Dan Sang Win Sedang Introvert Introvert Yang 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 Kedalam Yang Banyak Banyak Makan Diem Ini Extrovert Keluar Ya Dia Mengexpose Potensinya Biar Diakui Ya Terus Yang Introvert Introvert Pertama Melanpolis Ya Terus Emah Plagmatis Nah Sekarang Kalau Di jala Sponsorisasi Kita Siapa Orang Yang Prelik Ayo Siapa Tetapi Intinya Gini Sifat Sifat Ini Teman Teman Semuanya Tidak 100% Pasti Kombinasi Tetapi Didominasi Orang Korelik Kalau Di jadingan Kita Salah Satunya Adalah Kalau Di Ini Ada Pak Mustih Ya Itu Korelik Terus ada Mas Mas Kiano Itu Orang Korelik Terus Ada Mas Fajar Itu Korelik Basik Basiknya Ya Terus ada Mas Eca Ya Itu Korelik Ya Terus Kalau Orang Sangwin Sangwin Itu Sangwin 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 Kalau Di Kita Masih Sedikit Yang Dominant Pak Sindu Segitu Oke Terus Satu lagi Pak Yadir Terus Yang Laki Dulu Mas Sirman Termasuk Mas Pak Hens Sekarang Yang Introvert Pertama Melankolis Cirinya Bagaimana Irang melankolis Gampang Bapak Ibu Mesti Wangi Icin Karena Dia Pertama Penampilannya Harus Top Bahkan Untuk Berangkat Contohnya Dia Ikut KDI Jogja Tiga hari Berangkat Dari Pasti Tiga hari Empat hari Sebelumnya Sudah Berangkat Pasti Ditopernya Sudah Disusun Ini Dipakai Hari Pertama Ini Bajunya Diurutkan Ini Ciri-ciri Ciri-cirinya Orang melankolis Dari Bajunya Urutannya Segala Macem Oke Dan Dia By Data Bukan Hasil Tapi Data Orang-orang Orang-orang Yang Melankolis Pasti Tanya Bom Bagaimana Ijin Nya Perusahaannya Dimana Siapa Aja Ini Ciri-ciri Orang melankolis Kalau Baju Dia Pasti Kalem Dan Lijing Setrika Nya Kayak Ini Orang-orang Korelik Cuek Cuek Aja Jadi Dia Orang Melankolis Rapi Tertip Ya Dia Dia Suka Lagunya Suka Musik Suka Musik Senang Keindahan Hal-hal Yang Begitu Dia Masuknya Bapak Ibu Pakai Data Apa Nah Orang-orang Disini Pakailah Paket Info Pakailah Nasaprener Pakailah Data-data Let Ini Pakailah Contohnya Pakai MP3 Pakailah Mungkin Juga Pakai Powerpoint Pasti Closing Ya Karena Dia Data Dulu Dia Akan Menguji Mungkin Teman-teman Lihat Orang Melankos Ini Berbeda Dengan Orang 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 Pragmatis Maupun Sanguin Dia Pasti Begitu Kenal Langsung Gabung Tapi Demplotnya Dimana Contohnya Kalau Untuk Dia Pakai Kodak Rumah Tangga Hasilnya Bagaimana Kalau Pakai Ketis Tari Mana Bukti Bukti Testimoninya Dia Pasti Ngejar Terus Ini Sudah Dipakai Para Endorsenya Siapa Artisnya Kodak Lakukul Ini Mesti Tipe Tipe Orang Ini Pertanyaan Sedikit Tapi Akan Mengarah Kesana Oke Siap Dia Pasti Berbakat Seni Dan Dia Pasti Dan Dia Mudah Tersinggung Karena Perasa Ya Penampilan Pasti Dan Dia Pasti Menghitung Angka Angka Tapi Dalam Arti Disini Adalah Ekonomis Ya Aku Jual Begini 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 Aku 200 200 Dapat Apa Aja Karena Gini Daftar Dinasab Berapa Berapa Juta Makanya Kalau Dapat Ini Gak Sese Kul Aja Prospektif Seni Prospektif Itu Adalah Berbagi Informasi Makanya Kul Aja Oke Oke Bosku Nah Ini Saya Dulu Judul Pertama Memulai Tapi Karakter Ini Basic Tetapi Dalam Perkembangan Dan update Skill Up Akan Berubah Meskipun Basicnya Tetap Tetapi Dalam Perkembangan Pasti Akan Beda Ya Pak Hen Itu Dulu Dudur Aja Orang Orang Korelik Tetapi Sekarang Sudah Mengarah Melankolis Tanya Aja Itu Belionya Itu Ya Nah Orang Melankolis Selalu Berhati Hati Dalam Membit Teman Temannya Itu Dua Jam Tapi Orang Melankolis Termasuk Orang Setia Kayak Saya Ini Saya Juga Orang Melankolis Makanya Saya Sama Setia Di Nasah Aku Masih Di Nasah Untuk Setia Nah Itu Oke Bosku Terus Dia Selalu Rinci Orang Orang Melankolis Pasti Punya Jabal Kerja Makanya Kalau Diantara Empat Karakter Ini Bapak Ibu Kalau Untuk Disiplin Paling Disiplin Orang Melankolis Maka Bersekulah Bapak Ibu Yang Mitra Melankolis Tinggal Ditorong Aja Jadwal Ini Sekala Macem Dan Dia Selalu Menghindari Yang Namanya Perhatian Dia Pasti Contohnya Bapak Ibu Kalau Punya Mita Melankolis Tiba Tiba Didorong Kedepan Seperti Mbak Rini Dulu Pengawan Mbak Rini Dari Pas Isi DND Oh Sejak Gabung Itu Muncul Terus Drodok Sipangan Ngomong Apa Nanti Dia Kurang Pedi Meskipun Dia Kuasai Data Maka Kelemahannya Masalah Di Orang Melankolis Adalah Mendorong Dia Biar Pedi Makanya Dorong Dia Ikut Pelatihan Pelatihan Yang Ber Skill Up Sehingga Dia Memuncul Aktualisasi Diri Oke Nah Ingat Bapak Ibu Kelebihannya Orang Melankolis Dia Dia Akan Orang Pertama Yang Setia Dengan Leadernya Dengan Bisnisnya Dengan Pilihannya Dengan Pasangannya Oke Nah Dua Dia Selalu Menjadi Pendengar Yang Baik Dia Kalau Home Sering Nulis Sejam Oh Updatenya Jurusan Gini Nulis Sejam Nah Oke Bapak Ibu Dan Inilah Dari Tiga Tadi Titiknya Ya Orang Melankolis Itu Dia Melihat Proses Adi Analisis Perorak Analisis Nah Yang Terakhir Bagaimana Cara Closing Masuknya Pakai Tempo Bangun Kakal Dulu Karena Dia Orang Melankolis Bapak Ibu Dia Ingin Menjadi Teman Yang Ideal Bagi Bapak Ibu Makanya Jangan Buru-buru Ayo Santui Ya Pasti Akan Masuk Oke Yang Terakhir Yaitu Plegmatis Plegmatis Seperti Siapa Plegmatis Disini Bapak Ibu Ya Orang-orang Yang Pendiem Kalau Istilahnya Itu Orang Plegmatis Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Aku Penghasilan Segini Cukup Aku Dapat Jaket Duru Paprik Cukup Karena Dia Orang Terimu Ya Orang Terimu Ya Karena Dia Nggak Mau Tantangan Dia Sukanya Ya Menikmati Penikmat Ya Tetapi Di balik itu Dia Memiliki Sifat Baik Hati Ya Menyembuhkan Perasaan Padahal Dia Dendam Ya Memiliki Potensi Yang Sangat Dasar Ya Meskipun Dalam Tanda Kutip Ya Meskipun Dia Pendiem Tetapi Dia Baik Hati Tulus Orangnya Ya Dan Dia Mudah Mudah Kalau Sudah Masuk Disini Karena Dia Seorang Pendengar Yang Baik Suka Dikasih Tahu Dan Menjalankan Dan Dia Jadi Mitra Temen Yang Baik Terus Caranya Bagaimana Masuk Dengan Orang-orang Pragmatis Bapak Ibu Dukung Egonya Juga Singgung Masalah-masalah Kebutuhan Prinsip Contohnya Dia 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 Seorang Pedagang Seorang Guru Ya Cita Bangun Pendekatan Emosi Dengarkan Obrolan Dia Ngobrol AIUEO Pekerjaannya Baru Masuk Kerana Tentang Ekonomi Suasana Oh Enak Ya Zaman Pandemi Ini Begini Begini Masuk Sana Nanti Mungkin Solusi Terus Bagaimana Singgung Setelah itu Arahkan Singgung Ke masalah Ke Kebutuhan Keluarga Tanggung Jawab Itu Itu Munculkan Dengan Caranya Adalah Masuknya Kalau lewat Buku itu Tidak hanya Pakai info Tetapi Juga Nasaprener Yang Kompilasi Yang hitam Itu Dasyat Itu Karena Dia akan Memilih Akan Memilih Membaca Nasaprener Sesuai Dengan Ininya Makanya Bapak Ibu Setelah Mengasai Empat Karakter Ini Ada Hal-hal Yang Kita Optimalkan Teknik Closing Teknik Bicara Teknik Presentasi Itu Dengan Apa Mengoptimalkan Nasaprener Tinggal Ambil Sedang Dengan Dia Pasti Masuk Nah Ciri-ciri Tersebut Bapak Ibu Itu Ada Di diri Kita Tinggal Prosentasenya Oke Saya Ulangi Ya Sifat Karakter Manusia Dibagi Dua Intro Fat Dan Extro Fat Intro Fat Dibagi Dua Sanguin Dan Korelic Sanguin Itu Pokoknya Banyak Ngomong Banyak Ambil Peran Ya Pakaiannya Genreng Apalagi Nah Sama-sama Extro Fat Korelic Lebih Berbeda Tetapi Dia Di Sanguin Tidak Bisa Memimpin Karena Leadership Kurang Karena Dia Semau Dia Bercara Berpakaian Bersikap Tetapi Dia Disini Karena Dia Peng Diutamakan Di Orang Sanguin Ini Adalah Ekspektasi Atau Penghargaan Yang penting Aku bisa Tampil Contohnya Tampilkan Dia Dari Ketua Kelas Ketua Grup Dari MC Pokoknya Hal-hal yang Huri Ini Huri Istilahnya Kalau Orang Korelic Itu Dia Titiknya Dihasil Aku Gabun Nasa Dapatnya Apa Aku Ikut Pendidikan Itu Hasilnya Apa Biayanya Berapa Manfaatnya Apa Nah Ini Korelic Baik Makanya Masuknya Diangka Orang Sanguin Itu Ayo Caranya Masuk Dukung Egonya Bersamai Satu Dua Tiga Pastikan Korelic Kalau Orang Korelic Jangan Want to Want Keroyok Kalau Perlu Bawa Ke Pertemuan Home Homes Homes Oh Mbak Ini Begini Oh Ini Begini Oh Ya Berarti Kalau 200 Enak Bisnis Satu Sekarang Ini Masih Baru Sudah Untung Minggu 1 Juta Bisnis Bersambung Bisnis Satu Enak Aku Gabung Nah Kalau Orang Sanguin Ini Gunakan Titik Tadi Bapak Ini Bapak Ibu Kalau Gabung Bersambung Bisnis Satu Kenapa Bapak Ibu Jadi Presenter Yang Handal Orang Negosator Yang Handal Kapan Bapak Bisa Ketemu Dengan Pak Eri Ketemu Dengan Pak Ewan Temu Mbak Ismawati Temu Dengan Pak Muzli Tentu Pak Wajar Nah Itu Nah Jangan Estrobat Ya Kalau Yang Disanguin Dia Adalah Pengen Dihargai Pengen Tampil Ponyong Ponyong Pengen Nengar Ya Pakaian Negrek Nah Kalau Yang Korelic Itu Ya Yang Mengutamakan Hasil Oke Sedang Sedang Introvert Ada Melankolis Dan Plagnatis Melankolis Itu By Proses Ya Sedang Orang Plagnatis Itu Menunggu Bukti Banyak Kan Bukti Ini Kuih Gabung Nasa Sudah Tingkat Hampir Satu Tahun Belum Ada Perubahan Caranya Sentuh Hatinya Kalau Orang Plagnatis Itu Dekati Jadikan Temen Curhat Nah Kalau Di Plagnatis Itu Bapak Aku Harus Siap Jadi Temen Curhat Temen Bergalu Besah Karena Apalagi Mane Itu Begitu Tapi Dia Kan Sering Kalau Sudah Percaya Pastikan Nah Masuknya Itu Sambil Bawa Data-data Ini Luka Ini Lomba Kenapa Saya Gabung Nasa Bawa Resinya Bawa Bukti Transferannya Ini Hasilnya Begini Kenapa Saya Begini Alhamdulillah Dengan Hasil Ini Bayar Sekolah Si Anak Kur Yang TK Lancar Listrik Lancar Yang Oke Begitu Banyak Oke Oke Sudah Menguasai Ilmu Seharusnya Materinya Berjam Jam Tetapi Kita Selesaikan Hanya Tidak Lebih Dari Setemah Jam Oke Ada yang Tanya Silahkan Empat Silahkan Bapak Ibu Praktek Cari Di antara Teman-teman Atau Mitra-mitra Di Stokis Ini Siapa Aja Nanti Siapa Upload Di Telegram Oh Atau Bapak Ibu Silahkan Cari Apain-apain Anda Siapa Yang Koreli Kalau Plegmatis Itu Itu Jelas Menunggu Nah Kalau Di Utama Ada Pak Ardi Yang Dua Seperti Mas Mas Dodi Ini Orang Melankolis Melankolis Tapi Ada Plegmatis Mas Wawan Itu Juga Terus Mas Jenderal Fendi Itu Melankolis Melankolis Almarhum Pak Heru Itu Plegmatis Plegmatis Melankolis Sekarang Ayo Bapak Ibu Silahkan Komentar Sambil Santai-santai Karena Kita Bukan Kelas Tapi Tambahan Ayo Sekarang Dari Hal-hal Itu Kira-kira Kalau Bapak Ibu Yang Mana Dari Empat Kepribadian Ini Boleh Ditulis Disini Boleh Untuk Belajar Dan Kalau Ingin Bapak Ibu Lebih Detail Bapak Ibu Kalau Belum Memiliki Perbuku Personality Plus Bisa Ketik Di Google Judulnya Buku Personality Plus Bukan Baca Di Oke Demikian Obrolan Singkat Malam Minggu Bapak Ibu Ya Jamin itu Juga Bapak Ibu Saya ucapkan Bapak Ibu Atas Prestasi-prestasi Kesediaan Bapak Ibu Untuk Belajar Untuk Skill Up Di Kelas Post Ini Ya Sekali Lagi Saya Ucapan Ini Pilihan Bapak Ibu Ikut Kelas Ini Sungguh Luar Biasa Kenapa Kelas Ini Hanya Orang-orang Yang Siap Memiliki Kapasitas Skill Up Adalah Yang Berani Masuk Kerana Orang-orang Yang Siap Berupa Orang-orang Yang Siap Memimpin Orang-orang Yang Siap Menjadi Leader Besar Orang-orang Yang Mempunyai Visi Besar Pasti Adalah Alumni Training Speaking Skill Boleh Percaya Atau tidak Mohon saya Ini Ikuti Pelatihan Training SS Di Demo Network Pasti Kata-kata Ini Dimunculkan Oleh Guru Besar Kita Bapak Arnuro Dan Bapak Direktur Utama Kita Bapak Hana Seorang Seorang Gejir Besar Pasti Alumni Speaker Prada Speaker Oke Karena Bahkan Di salah satu Materi 11 Parameter Distributor Inti Ada Satu Yaitu Berani Menjadi Selang Presenter Presenter Disini Bapak Ibu Tidak Harus Berapi-api Ngomongnya Udah Gak Gitu Anda Harus Ngomongnya Seorang Seorang Perdi Tetapi Berani Menyampaikan Entah Itu Produk Entah Itu Warpasi Entah Yang Lain Itu Karena Bisnis Ini Bisnas Itu Suka Tidak Suka Adalah Bisnis Network 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 Jaringan Nah Network Pun Ditambah Bapak Ibu Network Bisnis Multi Level Marketing Bisnis Berjenjang Maka Suka Tidak Suka Kita Harus Membuat Tim Nah Membuat Tim Itu Suka Tidak Suka Kita Harus Bicara Kepada Orang Lain Menginformasikan Maka Dari Ibu Ayu Saya Yakin Tepak Ibu Yang Di Kelas Ini Adalah Orang Orang Yang Sangat Sangat Peduli Terhadap Perkembangan Impian Anda Buktinya Apa Bapak Ibu Bersedia Belajar Di Kelas Speaking Skill Ini Ini Anda Termasuk Pilihan Di Antara Pilihan Maka Serius Bapak Ibu Kalau Di Luar Sana Padi Nugroh Itu Dulu Tiga Hari Di Bali Biaya Speaking Skill Training Dengan Tung Desen Langsung Itu Kurang Lebih Sekitar Tujuh Juta Tiga Hari Kita Gratis Bahkan Idem Menantung Bayar Sekitar Satu Juta Bahkan Di Kelas Kita Gratis Gimana Tinggal Anda Praktek Oke Saya Harapkan Alumni Tos Ini Harus Siap Belajar Dan Praktik Di Grup Stokis Mulai Ambil Peran TNC Jadi Pembicara Awal Berani Membuat Preframe Contohnya Sebelum Antara Pembicara Oke Sekarang Saya Yuk Sekarang Bapak Ibu Berdiri Nah Ini Tidak Perlu Anda Takut Salah Seorang Speckless Skill Itu Tidak Perlu Anda Takut Yang Perlu Hanya Takutkan Anda Tidak Pernah Mencoba Almarhum Bahir Padono Menjadi Seorang Handal Mantep Erwanto Yang Awalnya Seorang Plagmatis Sekarang Ini Orang Koreli Yang Suat Luar Biasa Apa Lagi Pak Izan Alevendi Yang Melankolis Terus Ada Lagi Pak Musik Yang Dulu Koreli Plagmatis Luar Biasa Ada Ada Mbak Rini Yang Melankolis Mbak Endah Mbak Ismawati Mbak Mbak Fitri Itu Koreli 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 Ini Sang Ngudit Ya Kalau Mbak Itu Kurnia Itu Melankolis Terus Kalau Apalagi Ya Terus Mbak Wafir Itu Plagmatis Melankolis Terus Mbak Rahma Itu Sendir Koreli 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 Melankolis Koreli Koreli Kragmatis Kalau Mbak Septi Itu Koreli Kragmatis Kalau Mbak Wak Kati Itu Basic Sebenarnya Melankolis Tapi Sekarang Koreli Nah Begitu Teman Teman Semuanya Oke Karena Kita Saat Cuma Minta Waktu 30 Menit Untuk Mengisi Kelas Malam Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Dan Pengalaman Ini Ayo Jadikan Pembelajaran Intinya Bersyukurlah Bapak Ibu Sudah Ikut Kelas Ini Sungguh Sungguh Beruntung Di antara Ribuan Bahkan Puluhan Ribuan FKS Bapak Ibu Tergabung Di Kelas Ini Ya Jujur Di Admin Banyak Yang Masuk Ingin Gabung Di Kelas Ini Tetapi Saya ingat Kelas Ini Hanya Dikuskan Orang-orang Yang Bersedia Di Proses Jadi Yang Lain Tidak Komprim Temu Mohon maaf Karena Kita Menghargai Yang Awal Oke Bapak Ibu Semuanya I'll be Full Bye Bye Tunggu Besok Selanjutnya Ya Ada Kelas Lagi Masih Ada Kelas Ada Kelas Lagi Dapat Nur Hariono Yang Lain Lain Ya Oke Untuk Itu Bapak Ibu Silahkan Nanti Komentarnya Di Saya Minta Ya Bapak Ibu Coba PR Tugasnya Nanti Tugas Pake link Tapi upload Di status Ini Atau Di Telegram Saya Oh Saya Tipe Ini Saya Tipe Ini Terus Coba Bapak Ibu Belajar Memilahkan Upland Upland Dan Yang Melankoli Siapa Yang Ini Ayo Oke Semuanya Terima Kasih Bye Saya Tunggu Komentar Anda Di Kelas Ini Atau Di Telegram Tentang Temukan Diri Anda Karakter Kuatnya Apa Yang Kedua Temukan Berbagai Karakter Itu Empat Karakter Itu Ada Di Upland Anda Tapi Jangan Terdekat Aja Upland Stock Dan Dole Anda Oke Terima kasih Semuanya Untuk Malam Ini Kesempatan Dengan Bapak Ibu Sungguh Luar Biasa Semoga Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Untuk Menunjang Khususan Kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Semangat Pagi